Kita beralih ke berita olahraga, pemirsa atlet beladiri Kalimantan Selatan Sarah Nabila Simanjuntak bertolak ke Thailand untuk mengikuti kejuaraan karate Asia Tenggara akhir April. Karateka perguruan Lemka Rigemilang Kalsel itu dipanggil memperkuat tim Indonesia usai menjadi juara di Kejurnas Forky 2024. Atlet beladiri Kalimantan Selatan Sarah Nabila Simanjuntak bersama 37 karateka lainnya bertolak ke Thailand Senin Siang. Karateka Lemka Rigemilang Kalsel ini tampil di Kejuaraan Asia Tenggara bertajuk Southeast Federation Championship ke-11 tahun 2024 pada 24 April ini. Sarah turun bertanding di nomor Kumite Junior 60 kg. Keberhasilan Sarah mendapat tiket tampil di Kejuaraan Bergengsi Karate Asia Tenggara Level Junior, usai remaja putri asal Tanah Laut itu sukses meraih medali emas di Kejuaraan Nasional PB4K pada mara tadi. Well, kita doakan saja semoga pelajar sekolah menengah atas tersebut menorehkan prestasi, mengharumkan nama bangsa dan daerah. Dari Banjarmasin, Soehardian, Ainews melaporkan.